Di tengah adanya keraguan soal netralitas penyelenggaraan pemilu yang demokratis, tiga pasangan Capres-Cawapres sama-sama mengutarakan harapan agar pemilu berlangsung jujur, adil, dan sportif. Hal ini tampak pada pidato masing-masing pasangan calon saat mengikuti rapat pleno terbuka penentuan nomor urut Capres-Cawapres di kantor KPU selasa malam. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut satu Anies Baswedan Muhammad Iskandar menyerukan agar prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia tetap bisa diciptakan di pemilu 2024. Lihatlah pemilu ini ibarat seperti kompetisi pertandingan sepak bola. Kita ingin menyaksikan tim masing-masing Capres dan Cawapres bermain secara sportif dan bermain secara terbuka. Amen menganggap bahwa kita telah memiliki kesempatan untuk terus menjaga agar pemilihan umum berjalan dengan langsung, umum, bebas, dan rahasia dilaksanakan dengan penuh kejujuran, keterbukaan, dan kebersamaan. Sedangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut dua Prabowo Subianto Gibran Raka Bumingraka masih merasa percaya dan yakin KPU bisa melaksanakan semua proses pemilu dengan jujur dan adil tanpa kecurangan apapun. Menurut Prabowo kecurangan dalam pemilu sama saja dengan mengkhianati rakyat. Kita percaya dan yakin KPU akan melaksanakan semua proses pemilu dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya, tanpa kecurangan apapun. Karena kalau melaksanakan pemilu yang curang mengkhianati bangsa dan rakyat Indonesia. Sementara itu pasangan Capres-Cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo Mahfud MD, menyinggung arah reformasi yang masih harus dituntaskan. Capres-Ganjar mengajak semua pihak berkompetisi di pemilu yang penuh integritas dan jauh dari unsur KKN, sesuai amanat reformasi dan konstitusi. Setelah ini kita mesti bisa memastikan bahwa arah reformasi mesti kita tuntaskan. Demokrasi yang berjalan judil, situasi yang bisa berjalan pada rel, dan kita selenggarakan dengan betul-betul membawa integritas yang jauh, jauh sekali dari unsur KKN. Harus kita pastikan. Inilah amanat reformasi dan inilah amanat konstitusi yang sekarang kita pegang. Tahun 2024 akan jadi tahun dengan suhu politik tinggi. Momen ini terjadi di tengah kualitas demokrasi yang cenderung turun. Karena itu, sebagai pemilih, penting menyaring baik buruknya informasi untuk memulihkan kualitas demokrasi. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Tiga paslon sudah komitmen. Pemilu, jujur, adil, demokratis. Nah kalau kita sebagai publik, gimana kita bisa mengawal itu, Prof? Ya, saya kira kalau kita bicara soal pemilu ini kan merupakan sebuah hajat lima tahun dalam rangka kita melaksanakan prinsip demokrasi. Dan kita semua rakyat Indonesia memang harus cerdas dalam rangka memilih pemimpin kita khususnya Presiden Noah Tawar Price. Dan oleh karena itu, kita tidak boleh diiming-imingi oleh sebuah pragmatisme yang sempit, saya kira. Dan itulah peran dari masyarakat luas dalam rangka pemilu ini. Sehingga saya melihat memang tiga pasangan calon itu semuanya menginginkan bahwa pemilu itu diwujudkan dalam hal sikap bagaimana kita adalah mereka-mereka baik itu adalah KPU, bawaslu, pasangan calon, terus para relawan dan tipnya untuk mematuhi bahwa pemilu itu harus jujur, adil, tidak ada kecurangan. Nah, ini juga diinginkan kita sebagai rakyat yang sebagai pemilih juga harus tegak lurus untuk mengikuti prinsip dan norma konstitusi sebagaimana pasal 22E itu sendiri. Itu adalah merupakan hak konstitusional kita harus kita jaga, kita kawal dengan baik. Kita harus berintegritas, kita tolak praktek-praktek yang kira-kira melanggar daripada nerpa dan etika berdemokrasi itu sendiri. Saya kira demikian. Oke, artinya dijunjung tinggi tadi adalah menghindari kecurangan, kejujuran lah ya kurang lebih artinya. Nah, kan juga dalam pemilu nih, kita kan juga mencoblos akan 3 bulan lagi. Nah, netralitas kan juga jadi sesuatu yang sangat dinantikan lah, sangat diidam-idamkan. KPU, bukan hanya KPU, tapi juga peserta calon, kemudian juga aparat ini sudah diatur dalam undang-undang pemilu juga harus netral. Gimana kita publik bisa menjamin atau juga bisa melihat pemilu nanti berjalan netral, Prof? Iya, saya kira semua yang saya sebutkan tadi, stakeholder yang ada itu benar-benar berkomitmen untuk mematuhi undang-undang dasar Pak Pelima, norma termasuk undang-undang pemilu itu sendiri. Karena biasanya memang pemilu ini berintegritas atau jujur atau netral, sebagaimana disebutkan tadi, itu dirusaki oleh oknum-oknum tertentu yang tentu melakukan tindakan dengan segala cara. Demi untuk sekedar meraih sebuah kekuasaan. Makanya fair play ini saya kira perlu kita kawal, perlu kita tumbuh kembangkan di tengah-tengah masyarakat. Yang tentu inilah yang kita masuk kalau itu adalah pemilih, itu harus cerdas, harus benar-benar melihat, ya jangan termakan dengan sebuah isu-isu yang manis saja atau program-program yang manis, tetapi ternyata itu tipu muslihat daripada politisi atau pasangan. Nah ini kan menentukan 5 tahun ke depan, kalau kita salah pilih, apalagi di situ misalnya ada yang mengatakan hindari KKN. Nah ini kan memang kita lagi memperantas KKN itu sendiri di tengah-tengah masyarakat kita, termasuk biasanya yang jadi problem itu adalah para ASN, para aparat di lapangan, di tingkat provinsi kabupaten sampai ke desa. Contohnya misalnya kepolisian dan segala macam aparat-aparat seperti ini, harusnya benar-benar apa yang diuncapkan itu netral-netral. Jangan netral di mulut, tetapi dalam kratek, di dalam belakang layar bermain, ya demi untuk mendukung salah satu pasangan calon. Ya apalagi sekarang ada pasangan calon di dalamnya anak Jokowi. Jokowi itu sebagai presiden sekarang, itu yang perlu kita kawal, dan ini tidak boleh bermain-main siapapun itu, makanya TNI, Polri itu pada posisi netral, benar-benar netral. Jadi ketika semua stakeholder itu sudah menjalankan tugas sesuai dengan hukum yang berlaku, siapapun pemenangnya harus kita terima. Nah inilah mungkin saatnya pemilu yang berkualitas, kita sebagai pemilih harus cerdas. Saya kira demikian. Oke, nah Prof kan juga artinya mengawal kita juga harus semakin memperluas literasi kita dan lain-lain. Tapi kan harus informasi menjelang tahun politik ini semakin kuat. Ada yang baik, ada juga yang tidak. Nah gimana caranya kita sebagai publik bisa memastikan informasi-informasi yang begitu banyak ini, akhirnya tidak menciderai proses demokrasi sendiri, Prof? Ya saya kira ya peran mass media, terus peran para tokoh-tokoh nasional untuk memberikan pembelajaran pendidikan politik kepada rakyat, ya. Tapi memang tidak instan, harusnya memang sebelum ini sudah dilakukan pendidikan politik yang benar, yang baik, ya. Nah tapi memang kalau untuk 3 bulan ini saya kira terlalu cepat kita untuk mengambil sebuah hasilnya kalau hanya 3 bulan ini. 3 bulan ini adalah merupakan sebuah resultant hasil dari proses pendidikan politik yang bertahun-tahun sebelum ini. Saya kira ini yang perlu kita pahami, 3 bulan ini adalah merupakan sebuah proses waktu untuk menilai program-program dari pasangan calon yang ada, khususnya kalau di Pilpres, ya. Kalau itu adalah katakanlah berkaitan dengan filek, kita melihat bagaimana kredibilitas calon filek itu sendiri. Namun demikian, ya, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pemeluk ini benar-benar aman, nyaman, dan nanti adalah terpilihnya. Pasangan calon, khususnya Presiden, jauh benar-benar dari kakaknya itu. Dan benar-benar etika politik kita jalankan, hukum kita tegakkan, aparat penegak hukum itu tidak bermain-main di sana. Karena kalau memang ada kecurangan, ya, jangan hanya untuk satu pasangan calon, yang lain tidak. Saya kira itu yang perlu kita lakukan pencerdasan. Sehingga akumulasi dari peran fungsi dari media masa atau peran dari tokoh-tokoh bangsa untuk melakukan pencerdasan kepada pemilih, saya kira sangat penting. Dari sanalah kita tahu bahwa, oh, ini adalah layak, ini tidak layak, ini ada unsur misalnya tidak konsisten atau kebohongan publik. Jadi ini memang perlu kita bersama untuk menilai dan memilah memilihnya. Saya kira demikian. Dalam waktu tiga bulan ke depan, ya, ini saatnya pemilih mulai bisa cerdas-cermat untuk memilih siapa yang nanti menjadi pemimpin lima tahun ke depan. Nah, Prof, kan pemilu damai, pemilu sejuk ini jadi cita-cita semuanya. Bukan hanya sekarang, jelang, ataupun juga saat pencoblosan, tapi juga pasca-nya. Artinya rekonsiliasi ini juga tentu diharapkan. Apakah atau bagaimana caranya mulai merintis dari sekarang agar rekonsiliasi, suasana sejuk itu tetap bisa dijaga sampai pasca pemilu? Iya, kalau kita konsisten, seluruh pasangan calon konsisten, terus pendukungnya konsisten, partai politik pendukungnya juga konsisten, berkomitmen apa yang diucapkan itu yang dilaksanakan dari sekarang. Saya kira semua bisa terima kompetisi yang sehat. Nah, ketika kompetisi sehat melalui regulasi, mematuhi peraturan etika dan segala macam atribut-atribut dari sebuah negara hukum dan atribut dari sebuah negara demokrasi dijalankan dengan baik, maka pasca dari pemilu itu, maka orang melihat, oh, ternyata terpilih pasangan nomor urut satu atau nomor dua atau nomor tiga. Semua peserta pemilu dan para pendukungnya bisa terima memang bisa diuji dari hasil yang ada, misalnya tidak terjadi kebohongan atau perbuatannya tidak jujur atau segala macam yang mengakangi norma-norma yang saya sebutkan tadi, maka setelah itu siapa yang menjadi pemenang itu merangkul. Paling tidak memberikan sebuah pemahaman bahwa ini sudah terjadi, sudah selesai, mari kita kembali membangun bangsa dan negara ini secara bersama-sama. Dengan demikian para elitnya sudah demikian, terus masyarakat juga diberi pencerahan, saya yakin bahwa apapun misalnya nanti akan berujung pada gugatan hasil pemilu di MK, maka dari situlah nanti diterima dengan baik dan tidak ada instabilitas politik keamanan dan kita bisa membangun siapapun pemimpinnya. Tetapi kalau pemimpinnya diperoleh dengan hal yang tidak benar, pasti akan banyak menolak dan kita menolak dan terbukti itu ada aparatur pemerintah atau ASN atau para penyelenggarannya itu berpihak pada salah satu pasangan dan ini saya kira mencenerai dan hasil juga akan diperoleh pencerahan. Baik, artinya konsisten menjaga komitmen dari ketiga paslon, tidak hanya sekarang tapi sampai nanti pasca pemilu, siapapun yang terpilih tapi rekonsiliasi itu harus dijaga. Terima kasih banyak Prof. Juanda, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Bayangkara, Jakarta Raya. Terima kasih banyak Prof. Semoga sehat selalu. Terima kasih.